Hai pek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di Gerjo channel kali ini ada supra 125 yang sepatunya ini hidup tapi mesinnya enggak mau nyala ya kita coba dulu jadi kalau di pencet tombol starter nya dia cuma berputar seperti ini dinamonya berputar tapi dia tidak bisa menggerakkan mesinnya cuma bunyi kresek-kresek aja nih terdengar dari bunyi putaran gigi staternya nah ini dinamo staternya terdengar berputar tapi tidak bisa menggerakkan mesin Oke kita cek dulu dinamo staternya ini ada dua kemungkinan ya kenapa mesin tidak mau menyala padahal dinamo berputar nah yang pertama kita cek dulu arah putaran dari dinamo stater nah arah putaran dari dinamo stater nih kalau kita stater ini harusnya berputar searah jarum jam Oke untuk memperjelas kita kasih baling-baling yang kita bikin dari kardus nanti lebih jelas arah putarannya kita lihat arah putarannya nah ini mutarnya ini kekanan kekanan ini saat kita menghadap ke arah kita ya jadi ke kanannya itu harusnya saat dinamo stater menghadap ke sini menghadap ke sini harusnya dia berputar ke kanan karena roda giginya berada di sebelah kiri ya ini muternya ini berarah kiri ya jadi putaran dari dinamonya ini salah kebalik kita lihat ya jadi dia muternya bukan ke kanan tapi ke kiri saat dinamonya kita posisikan terpasang jadi di one way yang ada di dinamo stater itu tidak nyangkut ini kemungkinan pernah nyoblong eh magnetnya tapi salah memposisikan kita cek ini one waynya yang ada di gigi dinamo stater yang ada di magnet nah ini enggak ngelos ya one waynya untuk memperjelas kita buka saja magnetnya apakah one waynya rusak apa enggak oke sudah terbuka kita cek one way yang ada di gigi dinamo apa magnet ya di dalam sini nah ini one waynya ini enggak macet jadi masih berfungsi ya biasanya kalau one waynya macet juga bikin ngelos staternya nah ini kita coba pasang dinamonya ya kalau one waynya bener tapi ini dinamo staternya putarannya kebalik kita buktikan ya kita pasang dinamo staternya jadi putarannya nanti bukannya ke kiri ya kalau dilihat dari magnet sekali lagi kalau dilihat dari magnet nanti kita tutupnya di depan magnet jadi ini muternya harusnya ke kiri jadi kalau di sebelah kanan searah jarum dam kalau di sebelah kiri berlawanan ya kita pencet tombol staternya sambil kita lihat nah ini sebetulnya dinamo staternya muter seperti arah putarannya ya ini enggak nyangkut otomatis ya cuma berputar-putar di one waynya jadi ini efek kerusakan atau yang enggak bener nih di dinamo stater ini kalau putarannya searah jarum jam atau ke kanan ini nyangkut ya oke langsung kita buka dinamo staternya untuk pemasangan casing ini sebenarnya secara tanda ya ini udah bener ini casingnya masangnya bener cuma mungkin dulu pernah pecah dinamo atau nyoblok nah ini tandanya lurus ya disini ada tanda garis di casing nah ini sebenarnya pemasangan casingnya lurus bener cuma mungkin dulu magnetnya pernah nyoblok saat pemasangannya itu kebalik ini sudah terlanjur di lem ya bekasnya juga lem baru nah disini kan ada top coakan ya ini masuk ke piper yang ada di terminal kutub positif kita tinggal buatkan lagi satu coakan ya kita bikin dengan gerendah nanti kita pasangnya itu kita putar 180 derajat jadi nanti casingnya seperti ini jadi nanti casingnya seperti ini otomatis garisnya nanti berlawanan ya yang tadinya garisnya itu lurus nanti seperti ini ini kan yang terposisi tadi kita putar 180 derajat nah seperti ini nah untuk coakan yang disini kita bikin kita gerendah saja jadi nanti coakannya yang aslinya pindah ke bawah seperti ini nah ini coakan aslinya ya disini ini coakan yang bikinan berada di atas disini di dekat terminal positif masuk ke fiber kalau nggak dibikin nanti fibernya patah ya kedorong di daerah sini cunilannya karena ini juga sebagai patokan top untuk asalnya oke coba kita pasang ya kita pasang ini pasti ini dulu pernah nyoblok nah ini jadi tanda garisnya yang tutup paling atas lurus tapi casing tengahnya di bawah pernah nyoblok cuma pengelemannya itu dulu mungkin lupa nggak ditandai jadi kebalik jadi harusnya dinamo starter saat terpasang ya sekali lagi saat terpasang itu muternya searah jarum jam kalau posisinya seperti ini berarti muternya ke kiri ya karena ini asnya menghadap ke arah kita oke oke kita coba kita pasang baling-balingnya biar jelas arah putarannya nah ini kalau kita posisikan terpasang seperti ini ini jadi asnya menghadap kesana ya ini putarannya harusnya ke kanan ini kalau sudah benar ya kita coba pasang jadi putaran ke kanan itu saat posisi dinamo terpasang kalau saat kita pegang asnya mengarah ke kita ya putarannya otomatis ke piri oke setelah terpasang kita coba biar jelas posisi magnetnya terbuka nanti kelihatan putaran mesinnya ini sudah nyangkut ya bina magnetnya ikut berputar cuma ini mesin nggak mau nyala karena ini kan pulsernya dilepas oke ini fix sudah nyala kita coba pasang blok magnetnya kita coba pasang blok magnetnya kita coba pasang blok oke sudah beres ya mesin sudah nyangkut sudah mau menyala jadi permasalahannya cuma di salah pemasangan magnetnya saja sudah beres terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih